Bro, tuh, kayaknya dia ya. Ini kasusnya hampir kayak rambutan ya. Ini sih ya rambut. Oke, Assalamualaikum guys. Kata Mangukat, saya harus opening duluan. Padahal saya biasanya tugasnya di burung. Tapi kata Mangukat, harus opening di pohon. Kang Pio, dengerin dulu. Udah bosan sih ya, Kang Pio. Kalau diburu terus pohonnya sekali-kali. Waktu itu kan ini pohon pusaka itu cangkok berdua. Jadi menjelaskan juga Kang Pio. Jadi makanya sekarang Kang Pio lagi. Jangan burung terus. Berarti yang waktu itu nyangkok ini tuh saya. Jadi sekarang kita menjelaskan. Di sini kita udah melihat pohon pusaka ini. Yang kita cangkok ini udah mulai tumbuh akar serabut. Nah, ini udah kelihatan nih melingkar-melingkar ke sini. Udah banyak nih Kang Pio. Iya, udah cukup baik ya. Nah, ini kira-kira kapan mau dipotong? Kita pindahin. Kira-kira kapan? Ini kan akar serabutnya belum kuat, Kang Pio ya. Jadi kita mesti tunggu. Kelihatan akarnya udah agak menghitam dikit. Berarti dia udah kuat. Kalau masih putih kayak gini, dia masih adaptasi dulu. Ini belum? Belum. Jadi ini harus hitam dulu. Iya. Baru kita bisa potong. Betul. Jika ngajak ke sini mau dipotong. Oh, berarti ngasih tahu apa kembangan dari pohon pusaka yang kita cangkok waktu itu. Nah, itu. Jadi Kang Pio, kita bikin dua ya. Cuma satu yang jadi keluar akar. Kenapa ini nggak tumbuh? Iya. Kesaat itu kan pertama tuh di sama burung, Kang Pio nih. Satu. Ini nyetuh. Jadi ini tuh ceritanya nggak jadi, nggak tumbuh. Nggak jadi. Ya udah, berarti tinggal satu aja yang tumbuh ya. Ya, emang sih kalau pencangkokan itu, pasti ada salah satu nggak keluar akar lah. Nah, Bang, Kak. Oke, siap. Kita tadi nanam pohon pusaka. Ada berapa tuh, dua. Terus ini mau dicangkok lagi, apa nggak kebanyakan tuh? Baik nggak buat. Oh, berarti itu misal Kang Pio emangnya. Oh, Kang Pio. Oh, iya. Udah, kita jawab aja. Jadi kalau pohon pusaka di sini kebanyakan juga sebenarnya tidak apa-apa. Jadi kan ini manfaat buat burungnya memang cukup banyak. Menurut saya wajib banyak di sini kalau pohon pusaka. Iya, betul. Nanti juga kalau misalkan kita perlu nyangkok lagi, nyangkok lagi. Atau kalau perlu kita bawa lagi dari luar buat ditambahin lagi di area sini. Kalau misalkan ada space gitu. Ada space. Begitu. Nah, yang ini rencananya nanti buat sebelah mana, Bang, Kak? Waktu itu kan udah dijelasin ya. Yang sebelah sono. Ya, buat penanamannya. Nanti kita di sebelah sono katanya di dekat Gua Aldabra. Aldabra di situ, iya. Jadi cuma emang ada satu ini, satu ranting aja yang keluar akar ya mudah-mudahan sampai ya kira-kira ini satu bulan setengah lagi. Oh, satu bulan setengah lagi masih lama, guys. Kan kemarin itu udah dijelasin pencakokan itu pengen lebih matangnya pas buat dipotong tuh lebih bagusnya tiga bulan. Oh, tiga bulan. Jadi cocok ya nanti ini baru sebulan setengah ditambah lagi nanti ke depan dua bulan setengah. Sebulan setengah. Oh, sebulan setengah lagi. Oke, guys. Kita tunggu nih. Sebulan setengah lagi ke depan. Oke, guys. Assalamualaikum. Saya Kaby. Agung ini, kita lagi jalan-jalan. Nanti udah temang angkat lagi ngebelain suatu. Ini emang dari kemarin pohon pusatanya kok bunganya itu nggak sebanyak kayak biasanya. Jadi, dikubungannya. Ternyata tadi dikubungannya sakit. Ini mau kat langsung diaktif. Mau kat? Eh, ya. Ini lagi di bongkar, dok. Ini lagi pohonnya nih sebeda. Dari diperhatiin tuh kayaknya tuh lama-kelamaan serantingannya banyak yang kering. Iya, iya. Dan bunganya masih dikit, ya? Iya. Jadi beda ya kalau dari... Apa, bunganya juga jarang. Nggak kayak sebelumnya kan lembut banget. Ini biasanya tuh kayak bener-bener lembut gitu ya. Sampai hijau. Sampai merah-merahnya itu kelihatan banget. Tapi ini nanggung dulu banget. Iya, itu kan. Padahal ini bunga favoritnya. Iya, burung. Iya, buat mandu. Iya, betul. Burung separa aja. Pijango. Iya. Pada suka banget bunga. Malu, nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Iya, makanya ini pas dilihatan itu, pas digali, matanya terlalu dalam juga. Tapi akarnya sini ada cuma tuh. Tuh. Iya, deh. Jadi kasusnya hampir kayak rambutan, ya? Iya, rambutan. Nama yang pusaka depan. Hampir semua hampir rata-rata. Nah, kayak gini. Jadi, ini tuh menyebabkan akarnya, pembusukan akar tuh ini. Ini, ini. Namanya terlalu, apa, lembek lah kayak gini. Apa namanya tuh? Penyimpanan airnya tuh kayak gini. Jadi, bukannya malah bagus, tapi malah membusukan akar juga. Malah busuk tuh. Ya, di ini, apa, karena terlalu dalam nanemnya? Atau emang tanahnya yang terlalu nyimpen air. Iya, betul. Akarnya pada musuh. Iya, betul. Makanya kita ada akar dari sini, kita usahakan. Masih ada, inilah, ini kan akar selabut itu. Dia mengambil nutrisi atau makanan buat si daun, nama si batang, semua ini kan akar selabut. Jadi, yang di pokok yang selametin tuh ini dulu nih. Jadi, tetap kita gali dulu, supaya ntar disininya gak busuk, kita ganti medianya sama pasir malang, dok ya. Sen, kita ada di pasir ya, ini lebih cepat ya. Iya, kalau pasir malang tuh. Ini memang tumbuh dari sini nih, mau kan? Iya, makanya waktu ini gak tertimbunan tanah tadinya. Anda disini kan dikasih waktu itu mos tuh. Setelah kondisinya kayak gini, ini pasti nih Anda, pasti penyimpannya gimana. Nah, udah gitu saya kasih mos, keluar, yaudah ditutup pakai, apa namanya, ini ya kayak daun-daun yang busuk-busuk kayak gitu, supaya sininya senang kering. Nah, ini Alhamdulillah, menoh. Nah, tunggu yaudah ya. Tinggal ininya aja nih, ntar kita kasih, biarin dapat segini. Nah, ini ntar sekelilingnya kita kasih pasir malang aja kali, dok ya. Ini berarti ini digari semua, ya ini? Ya, pokoknya yang paling inti, sini aja paling, se-apah, bunder anehnya. Menduatkan ini aja nih. Jadi kalau selanjutnya akarsa ini, dia kan gak terlalu ini, yang penting pas depannya ini. Iya, ini mah sampai disingkan. Keliasan banget, kasusnya kayak rambutan kemarin. Iya, sama ini yang bersama, tuh. Tuh tanahnya, iya. Tanahnya basah, padahal sekarang gak lagi mudah, kira-kira yang ini diselembat. Tapi tanahnya masih sebesar ini. Iya, ini padahal jarang mau disiram, ini cuma cukup misting. Kalau misting itu kan gak seberapa, apa nanti tuh, airnya tuh gak terlalu banyak juga. Jadi kalau misting ini cuma melembamkan daun, ya gitu. Cuma ini kayaknya susah juga ini tuh, kayak gini kan. Mestinya jarang disiram, tapi ya kayak gini banget gitu. Jadi karena ini memang air dari atas, malah irat, nih. Iya, bisa juga usah ke sini. Karena ini termasuk, ya, gue kumpulnya yang paling bawah, tapi ya, ada atas, jangan, diperi hitam perlu itu. Enggak, kalau ini sebenarnya udah ada serapan air di sini, bro. Iya, serapan ya. Iya, jadi emang ini kondisi tanahnya yang ini apa? Yang terlalu padat. Enggak, emang tanah. Tanahnya beda, tanahnya. Yaudah, kita gali lagi aja, sampai selesai. Sekarang kita ganti medianya. Yuk, kita returning medianya, kita selamatkan kekuatan usaha ini. Iya, jadi emang banyak hari itu yang disebut nama dokter, jadi emang manfaat si fontosaka itu, mulanya itu buat burung-burung penghisap panu, ya, dok, ya. Sini gimana, ngangkat kamarnya? Ini, alhamdulillah. Ini makanya itu, kita nyelamatinya banyak, dari jangkaukan sampai ini. Kalau ini, apa namanya, busuk mati, kesininya ngedrop, bisa mati juga. Bahaya, loh. Jadi, gimana, kita sempat nyangkok, ya, buat tangsaka. Ini udah bagus nih, ada akarnya udah luar. Banyak, loh. Kira-kira, kapan nih mulai kita? Sebulan lagi, kayaknya, dok. Jadi, gini lagi, ya, ini disebutnya masih akarnya putih, jadi belum kuat. Kalau udah warnanya, udah kecopat-copatan, tidak kuat, tidak boleh dipotong. Jadi, jadi, nyangkok, ginius. Dan, hati akarnya mudah-floral, hiriririr. Yang bang, ya. Jadi, yang akarnya matang, baru tua. Ya, bang. Oke, ya. Kita lanjut lagi, dok, ya. Yang tadi kita lukain ini, tuh. Yang busuk, jadi yang keatasnya masih, apa namanya tuh, belum busuk. Jadi, kita isi pakai emosin ini, tuh. Mudah-mudahan akarnya bisa keluar. 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 Mudah-mudahan akarnya bisa keluar.